Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di New Monster ID. Jurassic World Camp Cretaceous Season yang keempat sudah tayang. Dengan 11 episodnya, sebuah petualangan baru akan dimulai oleh para camper. Dalam mencari jalan untuk keluar dari kepulauan di Costa Rica. Buat yang belum nonton recap-an season 1-3, kalian bisa cek di playlist channel ini. Atau kalian bisa klik aja di link yang udah gue taruh di deskripsi. So, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, season yang keempat dibuka dengan para camper yang mencoba keluar dari pulau menggunakan Yah. Milik pasangan Miff dan Diff. Para camper senangnya bukan main, karena mereka gak pernah menyangka akan bisa keluar dari pulau. Pesta kecil-kecilan pun dibuat, hanya untuk sekedar merayakan keberhasilan mereka. Satu ekor Camp Zagnatus sempat membuat panik. Namun begitu mengetahui kalau itu hanya sekor kompi, mereka lalu mencoba untuk menangkapnya. Gak berapa lama tiba-tiba kapal mereka terguncang. Karena sistem kapal termasuk sonar juga rusak, maka mereka gak mengetahui apa yang baru aja terjadi. Broklin kemudian menawarkan diri untuk memperbaiki sonar. Kenji disini terkejut ketika mengetahui, kok bisa gitu Broklin tiba-tiba tahu tentang mekanikal. Ternyata dia mendapatkan ilmu tersebut dari sang ayah. Ayahnya seringkali meminta bantuan Broklin ketika memperbaiki mobil keluarga mereka. Bukan cuma Kenji dan Broklin yang saling mengobrol, Sammy dan Yasmina juga sama. Ketika mereka berdua ini masih mencari keberadaan dari kompi, Sammy dan Yasmina terlibat dalam pembicaraan yang hangat. Ya maklum lah ya, karena mereka ini kan bentar lagi akan berpisah. Dan kemungkinan gak akan bertemu kembali untuk waktu yang sangat lama. By the way, mereka kan gak tahu kalau di luar sana juga sama aja. Kan dinosaurus udah dimana-mana sekarang. Mereka di kepulauan ini juga udah lama loh. Nah Broklin akhirnya berhasil memperbaiki sistem sonar. Tetapi tiba-tiba kapal mereka berkuncang lagi. Para camper gak tahu kalau ada sesuatu yang sedang mengamati mereka. Belum lagi kapal mereka yang gak bisa hidup dikarenakan baling-balingnya tersangkut sesuatu. Karena gak punya pilihan lain, Darius selalu turun ke bawah. Untuk melepaskan baling-baling dari jeratan. Namun ketika kapal sudah bisa dijalankan kembali, tiba-tiba sesuatu terdeteksi dari sonar. Dan berukuran sangat besar. Seekor hiu muncul dan mencoba menyerang Darius. Yang kebetulan masih di permukaan air. Darius sempat tersangkut dan gak bisa sampai ke kapal. Namun yang lebih mengejutkan lagi, sesuatu yang lebih besar muncul dan sedang bergerak ke arah mereka. Ikan hiu minggir dulu ya. Nah, kan dimakan kan? Ya, itu adalah Mosasaurus. By the way, Mosasaurus ini berhasil keluar karena gerbang yang membatasi kandangnya dengan laut lepas memang sudah terbuka. Yaitu di dalam film Jurassic World yang kedua. Pada saat itu, tim eksplorasi Ingen yang mengambil sampel Indominus Rex tidak sempat menutup pintu kandang Mosasaurus. Nah, kemudian Kenji berhasil menyelamatkan Darius. Namun hal itu gak berlangsung lama. Karena makhluk besar tersebut menghancurkan kapal mereka. Dan mereka terdampar lagi. Ya, emang gak bisa cuy. Kayak udah digutuk gitu buat gak kemana-mana. Nah, para camper yang terdampar kemudian tersadar tanpa luka-luka yang serius. Di sini Brooklyn menyadari kalau pulau ini bukanlah bagian dari kepulauan Costa Rica. By the way, ini bukanlah Isla Nublar, Isla Sorna, ataupun pulau-pulau lain kepunyaan Ingen. Pokoknya ini pulau lain yang misterius dan terlihat mengerikan. Karena gak punya pilihan lain, para camper memutuskan untuk tetap masuk ke dalam pulau. Setelah itu, mereka keluar di sisi lain pulau. Suasananya pun tampak berbeda. Tadi tuh lebih dark dan sekarang lebih cerah. Di kejauhan, Ben melihat sesuatu yang terlihat berkilau. Para camper pun kemudian memutuskan untuk pergi ke sumber cahaya tersebut. Sambil berjalan kaki, mereka pun mengembara sampai ke padang pasir. Jadi tadi yang awalnya biasa aja, kini mereka ada di gurun pasir. Sampai detik ini, kita belum melihat tanda-tanda dari dinosaurus. Kecuali si kompi yang ternyata selamat dan kini berada di pulau ini juga. Saat para camper terlihat kelelahan, tiba-tiba aja badai pasir datang menerjang. Para camper menjadi panik. Mereka langsung menyelamatkan diri. Namun efek dari badai pasir itu membuat para camper kesulitan untuk melihat. Kenji dan Brooklyn secara gak sengaja terjatuh ke dalam sebuah lubang. Karena terpisah dari teman-temannya, Kenji dan Brooklyn mencoba untuk mencari jalan keluar. Nah di momen ini sebenarnya, Kenji sepertinya udah mulai suka sama Brooklyn cuy. Tetapi karena berbagai alasan mungkin dia gak berani untuk mengungkapkannya. Setelah badai pasir berakhir, para camper akhirnya berhasil berkumpul kembali. Bukan cuma itu, ketika Kenji dan Brooklyn mencoba keluar tadi, mereka menemukan sumber mata air. Dan karena itu, para camper sekarang senang bukan main. By the way, sumber mata air ini adalah buatan. Atau dengan kata lain, ada yang membuat pipa aliran air. Mereka sebenarnya sempat mencoba menyelidiki wilayah sekitar. Kali aja gitu ada suatu petunjuk mengenai tempat ini. Namun hasilnya nihil. Kemudian di malam hari, para camper berkumpul sambil merenungkan nasib mereka. Saking gak tahu lagi apa yang mereka lakukan, para camper melampiaskan amarah mereka dengan cara berteriak. Dan mereka pun tertidur. Ketika lagi enak-enak tidur, tiba-tiba Ben terbangun karena mendengar suara aneh. Ternyata itu adalah seekor saber-tooth tiger yang muncul di antara semak-semak. Ben mencoba mengalihkan perhatian si harimau sampai akhirnya Ben terjatuh. Karena gak ada pilihan lain, Ben terpaksa melawan si harimau. Ben kemudian terjebak dan gak bisa kemana-mana lagi. Tetapi untungnya Kenji tiba tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Ben. Dibantu oleh teman-temannya harimau tersebut pada akhirnya berhasil diusir. Nah esok paginya, para camper kembali melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor lebih dalam lagi. Secara gak sengaja Kenji tersandung oleh potongan logam. Setelah diikuti dari mana jejaknya berasal, mereka malah menemukan sebuah dinding yang tak terlihat alias hologram. Setelah berhasil dibuka, ternyata ada semacam lorong yang terbuat dari logam. Dan itu sangat mengejutkan para camper. Kemudian mereka masuk nih ke dalam lorong. Disusul oleh kompi yang juga masuk tanpa pengetahuan para camper. Dimana mereka lalu keluar dari pintu masuk yang berbeda, yang mengarah ke dalam hutan. Brooklyn disini bingung cuy. Sebelumnya mereka ada di padang gurun. Tapi sekarang malah muncul di hutan tropis yang sangat lebat. Gak lama setelah itu, seekor T-Rex muncul dan langsung mengejar para camper. Tapi secara tiba-tiba, satu ekor T-Rex yang lain juga muncul. Nah ketika sedang bersembunyi, para camper malah melihat seorang wanita yang lagi sibuk mengamati kedua T-Rex tersebut. Wanita ini bernama Dr. May Turner, yang merupakan ahli paleoneurobiologi. Yaitu seorang ilmuwan yang tugasnya mengamati perilaku-perilaku dari dinosaurus. Singkat cerita, mereka pun kemudian bertemu. Nah menurut pendapat dari Dr. May dan juga Darius, kedua T-Rex itu bukan sedang ingin bertarung, melainkan mereka sedang bermain. Setelah perdebatan singkat, Dr. May lalu meminta para camper untuk mengikutinya. Selama perjalanan, dia banyak bertanya tentang bagaimana para remaja ini bisa selamat dari Isla Nublar selama 6 bulan dan akhirnya sampai di pulau mereka. Jadi para camper ini sudah 6 bulan lamanya terjebak di kepulauan Costa Rica sampai saat ini. Dan yang menarik adalah ketika Darius mengetahui tentang Dr. May ini, Darius mengungkapkan kalau dia adalah penggemar dari si Dr. May. Jadi sebagian besar pengalaman Darius tentang dinosaurus itu dia dapatkan dari buku-buku yang ditulis oleh Dr. May ini. Nah Dr. May juga mengatakan kalau di pulau ini tuh nggak boleh melakukan panggilan telepon, baik keluar maupun masuk. Dr. May juga sempat hampir keceplosan dengan mengatakan sebuah kalimat. Kira-kira dia bilang gini, jika saja dia, maksudnya si Dr. May ini melakukan hal itu, maka otak mereka akan ya berhenti sampai di situ. Mungkin yang dimaksud adalah otak dinosaurus ataupun makhluk lain yang ada di tempat ini. Mungkin menjadi terganggu gitu kali ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Dr. May juga mengiakan kalau Saber 2 Tiger dan juga T-Rex yang ada di sini, sebagian merupakan buatan mereka. Meskipun ada juga T-Rex yang berhasil di bawah dari Isla Sorna. Oke, apakah itu termasuk Spinosaurus juga? Kita belum tahu nih kali aja bener ya nggak. Dan sampailah mereka di tempat Dr. May. Bagaimanapun juga, para camper ini pastinya nggak akan langsung percaya dengan Dr. May. Dan benar aja, ternyata Dr. May bekerja untuk Mentecorp. Kalau kalian masih ingat, Mentecorp ini adalah perusahaan yang meminta Sammy untuk datang ke Isla Nublar. Dalam sebuah misi untuk memata-mata InGen dan juga Dr. Wu. Singkat cerita, Kenji, Brooklyn, Ben, dan Yasmina memutuskan untuk keluar dan menuju ke tempat yang sebelumnya dikatakan oleh Dr. May. Yaitu sebuah tempat yang terlarang. Di mana mereka melihat sebuah robot yang muncul dan mengejutkan mereka. Robot ini bahkan sempat membunuh kompi yang dari tadi memang mengikuti para camper. Kenji, Brooklyn, Ben, dan Yasmina hampir aja ketahuan. Tetapi untungnya mereka diselamatkan oleh Dr. May. Ternyata ini robot memang bertugas untuk menjaga apapun yang ada di pulau ini. Termasuk spesiesnya. Nah karena kompi nggak termasuk di dalam daftar spesies yang ada di pulau, maka dia terpaksa dieliminasi. Menurut Dr. May, itu adalah salah satu robot yang diberi nama Brad. Biorobotic Assistant Droid. Kemudian mereka balik lagi ke tempat Dr. May. Dari sini mereka saling bercerita termasuk Sammy yang mempertanyakan alasan May bekerja untuk Mentecorp. Apakah mereka harus mempercayai Dr. May atau nggak? Dr. May kemudian pergi untuk memantau kebiasaan makan dua ekor T-Rex, yaitu Induk dan anaknya. Disusul oleh Darius dan Sammy yang juga datang dengan mengendap-ngendap. Sementara itu para camper yang masih berada di tempat Dr. May secara tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Brad. Yasmina dan Ben hampir aja terbunuh. Tapi lagi-lagi Kenji muncul sebagai pahlawan. Nah, kita balik lagi keluar. Dimana kedua T-Rex yang lagi makan tiba-tiba menjadi lepas kendali dan menyerang satu sama lain. Dr. May jadi bingung karena nggak biasanya gitu. Tiba-tiba aja menjadi agresif tanpa alasan yang jelas. Singkat cerita, kedua T-Rex ini berhasil dibuat pingsan oleh Brad. Ketika sedang menyelidiki apa yang terjadi dengan kedua makhluk itu, Sammy menemukan sesuatu di dalam makanannya T-Rex. Yang kemudian membuat Mei curiga terhadap Mentecorp. Tentang apa sebenarnya yang dilakukan Mentecorp terhadap dinosaurusnya. Sementara itu seorang pria tampaknya mengetahui kalau salah satu Brad atau robotnya telah dihancurkan. Namun sepertinya dia menganggap kalau itu adalah ulah dari salah satu dinosaurus. Dan itu membuatnya sangat marah. Nah, di episode yang keempat ini, Yasmina mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia diserang oleh Indominus Rex, Taurus, Scorpius Rex, dan juga Seratosaurus. Kemudian setelah itu, Mei akhirnya menemukan fakta bahwa Mentecorp telah menambahkan suatu zat ke dalam makanan untuk membuat dinosaurus menjadi lebih agresif. Namun dokter Mei belum mengetahui alasan dibalik semuanya itu. Dan yang lebih terpentingnya lagi, sekarang mereka harus menyingkirkan semua makanan yang telah terkontaminasi. Selain itu, mereka juga berencana mempercepat kedatangan pesawat pasokan makanan. Gimana caranya mempercepat pasokan makanan? Jadi ternyata semua sudah dibuat sedemikian rupa, cuy. Kalau makanannya sudah habis, maka secara otomatis biasanya akan datang pesawat pengirim makanan. Nah, singkat cerita, ketika sedang menjalankan rencana mereka, tiba-tiba saja beberapa braid muncul dan mengejar mereka. Dokter Mei berhasil membawa para camper ke tempat yang aman untuk sementara waktu. Iya, sementara, cuy. Karena tiga braid muncul lagi tepat di hadapan mereka. Meskipun berhasil selamat, tapi lagi-lagi para camper dibuat kaget ketika mereka memasuki daerah yang dingin dan bersaju. Di sana, mereka menemukan dua buah kendaraan kepunyaan Mentecorp yang kemudian mereka gunakan menuju ke tempat di mana pesawat pengirim makanan akan tiba. Dari sana, mereka akan memanfaatkan pesawat tersebut untuk keluar dari pulau. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seekor Kentrosaurus yang sedang terluka. Dan dia bernama Pierce. Meskipun mereka sedang dalam misi cepat untuk mengejar pesawat, namun kelompok tersebut lebih dulu mengutamakan untuk membantu Pierce keluar dari daerah ini. Nah, ketika sedang membawa makhluk malang tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh braid. Operasi ini secara langsung. Dalam kejar-kejaran itu, Yasmina yang ketakutan berhasil menjatuhkan braid ke dalam air. Setelah menyelamatkan Pierce, Dr. May lalu mengucapkan perpisahan kepada para camper. Dan setelah itu, mereka berenam langsung lari ke arah pesawat. Tapi sayangnya, mereka terlambat. Darius dan Ben memutuskan kembali ke rumah Dr. May. Sementara, Yasmina menjadi sedih. Dan dia menceritakan mimpi buruknya dan juga keinginannya untuk segera pulang ke rumahnya. Sammy, Brooklyn, dan Kenji berusaha menghibur dan memahami perasaan Yasmina. Sementara itu, pria misterius yang sebelumnya muncul kini tiba di pulau. Pria itu seketika menjadi marah ketika mengetahui kalau salah satu braid-nya dan seekor dinosaurus telah hilang dari artik. Dan bersambung coy. Oke, sekian dulu untuk episode 1 sampai 4 Game Greatest Year Season yang keempat ini. Next, gue akan recap lagi 4 episode selanjutnya. So, stay tune terus dan sampai jumpa. Keren lah semua. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax